Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Wali Nanggro dan pimpinan Forkopimda Aceh mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus 2023. Upacara berlangsung di Istana Merdeka Jakarta dan diikuti oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir juga Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Maaf Amin, dan istrinya Wuri Maaf Amin. Selain itu juga hadir para menteri, panglima TNI, Kapolri, serta pejabat tinggi negara lainnya. Upacara itu disiarkan secara virtual dan diikuti oleh pejabat dari masing-masing provinsi. Di Aceh, upacara detik-detik proklamasi diikuti melalui siaran virtual dari Gedung Serbaguna Z de Aceh. Pejabat Gubernur Ahmad Marzuki pada kesempatan itu juga didampingi istrinya, Ayu Marzuki. Selain itu hadir Wali Nangroh Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, Segda Aceh Bustami Hamza dan istri, dan pimpinan Forkopimda Aceh. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dimulai pada pukul 10 WIB, di mana pasukan upacara terlihat memasuki lapangan upacara disertai komandan upacara. Acara dilanjutkan penghormatan kebesaran dan laporan komandan upacara kepada Presiden. Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua MPR RI Bambang Susakyo yang diikuti dengan menghengingkan cipta. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pengibaran berdaerah pusaka yang diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton!